Ya, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya saya bisa sharing di sini. Perkenalkan nama saya Mario Agustin Nasud, saya membawakan mengenai Financial Planning for Small Business to Survive During Pandemic. Ya, perkenalkan dulu nama saya Mario Agustin Nasud, Chief Marketing Officer Finansialku, background saya di keuangan dan di akutansi. Jadi, eksperiensi saya pernah jadi auditor, accounting manager, pernah juga jadi banker, dan saat sekarang masih aktif menjadi CMO Finansialku dan advisor di beberapa perusahaan startup dan menjadi mentor di beberapa perusahaan, beberapa inkubator baik pemerintah maupun swasta. Perkenalkan Finansialku, kami merupakan perusahaan percanaan keuangan satu-satunya di Indonesia yang memiliki portal edukasi keuangan di Finansialku.com. Dan aplikasi perencanaan keuangan finansialku yang telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, kami juga telah terdaftar di Kementerian Kominfo. Dan kami memiliki Certified Financial Planner yang tersertifikasi CFP oleh Financial Planning Standard Board. Lalu kami punya juga social media yang teman-teman bisa akses untuk mendapatkan literasi serta pengetahuan mengenai perencanaan keuangan. Kalau misalnya teman-teman mau dengerin podcast kita juga bisa dengerin di Spotify ataupun nonton di Youtube kami di Finansialku. Banyak konten, kita Senin sampai Minggu selalu buat konten untuk mengenai perencanaan keuangan maupun literasi keuangan. Kami sudah cat di OJK, terdaftar di Kominfo, dan kami merupakan anggota dari Asosiasi Fintech Indonesia. Setelah itu kami sudah juga tersertifikasi ISO 27001-2013. Jadi untuk teman-teman jangan ragu lagi untuk menggunakan seluruh layanan kami, baik itu aplikasi, website, dan Certified Financial Planner kami karena sudah tersertifikasi ISO 27001 mengenai kerasian dan keamanan data. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Benar-benar, ensuring tu�-Benar punctuation agreed toret untuk mengenai perencanaan keuangan. Ini saya buat proyeksi Google Map di www.finansialku.com Kuntur pusat kami di Bandung, tempatnya di Sumber Sari, kantor cabang kami di Haymur Plaza di Jakarta. nah ini misalkan kita mau janjian ketemu di Universitas Lampung nah ternyata kan 12 jam tuh dari Bandung sampai Lampung nah ternyata banyak juga kan sebenarnya di hidup nih misalkan di Universitas Lampung oke janjiannya 6 jam lagi ya pada saat kita lihat di google map ini gak bakal kekejar nih kalau 6 jam kalau naik mobil ya berarti teman-teman bisa gunain naik pesawat terus kalau misalkan janjiannya besok misalkan besok aja deh ketemuannya nah berarti teman-teman bisa pilih nih opsi rute mana yang teman-teman mau mau gunakan gitu ya ada yang 12 jam 20 menit ada yang 12 jam 15 menit ada yang 12 jam 22 menit gitu ya kalau naik motor lebih cepat 9 jam 38 menit kalau misalkan janjian besok berarti masih bisa tercapai mau jalan kaki juga bisa tapi 3 hari baru nyampe kalau kata google nah perencanaan keuangan tuh persis seperti itu teman-teman jadi kita merencanakan posisi sekarang bisnis kita posisinya bagaimana terus 5 tahun lagi mau gimana atau misalkan 3 tahun lagi mau gimana misalkan 3 tahun lagi kita paling gak survive dulu pandemi setelah pandeminya menurun teman-teman bisa nambah cabang gitu ya ataupun 5 tahun lagi mau nambah karyawan gitu ya atau mau nambah brand baru gitu nah ini sebenarnya bisa jadi perencanaan keuangan itu seperti itu terus juga kendaraannya ini adalah produk-produk keuangan teman-teman baik itu produk investasi ataupun produk proteksi dalam bentuk asuransi oke kita lanjut nah di finansialku kita memiliki dasar pembahasan itu mulai dari piramida keuangan ini teman-teman jadi kita memiliki piramida perencanaan keuangan di dalamnya itu kita memang sudah ngobrolin mengenai keamanan keuangan penyamanan keuangan dan distribusi kekayaan lalu dari bawah sampai atas itu diikuti namanya pajak gitu nah kenapa kita breakdown satu-satu supaya teman-teman semua mendapatkan gambaran komplit mengenai perencanaan keuangan jadi pertama-pertama kita harus kejar dulu yang namanya keamanan keuangan baik itu untuk keuangan pribadi maupun bisnis jadi yang pertama cash flow cash flow kita harus tahu nih uang keluar berapa uang masuk berapa jangan sampai kita bisnis sudah jalan 3 tahun 5 tahun ternyata terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting ataupun di cash flow juga misalkan teman-teman belum membagi keuangan yang manai sifatnya pribadi dan keuangan bisnis karena saya banyak banget menemui bisnis-bisnis di luar sana yang dari sisi apa namanya dari sisi omset besar tapi uang di bank kok kecil ternyata pengeluarannya pemasukannya dimasukin keuangan pribadi dan keuangan bisnis gitu terus juga dana darurat pinjaman kita juga harus manajemen juga jadi nanti di slide berikutnya kita banyak bahas disitu terus juga manajemen resiko kenapa manajemen resiko menjadi penting teman-teman karena manajemen resiko ini memproteksi penghasilannya teman-teman baik itu penghasilan aktif berarti teman-teman sebagai bisnis owner harus punya paling gak asuransi untuk proteksi kesehatannya teman-teman kalau misalkan menurun ataupun kehilangan nyawa dalam bentuk asuransi jiwa terus penghasilan pasif misalkan teman-teman punya ruko nih untuk usahanya punya mesin buat produksi ataupun punya kendaraan buat operasional teman-teman juga harus diproteksi dari sisi manajemen resikonya teman-teman terus lanjut lagi namanya tujuan keuangan tujuan keuangan ini kalau misalkan teman-teman sudah mulai nih dari yang bawah manajemen resiko baru masuk tujuan keuangan gitu sampai nanti teman-teman bisa pensiun bisnis owner sampai distribusi kekayaan kurang lebih itu step by step kita bahas satu-satu nah ngomongin covid teman-teman ini saya ada apa namanya infografis siapa saja yang terdampak siapa saja yang terdampak secara positif jadi seluruh bisnis di pandemi ini tentunya berdampak tapi ada yang berdampak positif dan berdampak negatif nah yang berdampak negatif seperti kita lihat yang sisi kiri itu ada turisme aviation otomotif real estate manufacturing gitu ya financial services education sama oil and gas karena memang mungkin dia harus bertemu secara fisik saat misalkan covid-19 menerapkan social distancing jadi ada pengaruh dari sisi penjualannya aktivitinya tapi yang potensi potensi winner kita lihat ya sudah barang-barang ada medical di situ terus juga ada food processing terus juga personal and healthcare ICT dan e-commerce serta ada agrikultur juga di situ jadi teman-teman bisa lihat posisinya teman-teman sekarang lagi ngerjain yang mana nih nah jadi kalau memang berdampak secara negatif ya sudah pasti wajar kendara apa namanya bisnisnya memang menurun gitu nah ini ini saya mau tanya ke teman-teman semua pebisnis di sini pengusaha di sini menurut teman-teman yang mana yang paling penting di dalam kondisi krisis nanti tolong chat dong saya mau lihat nih menurut teman-teman yang mana yang paling cocok kita harus pay attention lebih detail lagi pada saat kondisi krisis apakah omset profit atau cash flow boleh dong di chat menurut teman-teman antara omset profit dan cash flow yang mana yang paling penting bagi teman-teman semua boleh di chat saya mau lihat cash flow oke cash flow mungkin oke ada lagi oh ya mute ya sebentar masih belum ke mute sebentar ya silahkan teman-teman yang mau apa namanya yang mau berkomentar saya mau mute dulu cash flow oke cash flow cash flow cash flow semua ya ada yang profit juga nanti saya share screen lagi oke nah sebenarnya ya semuanya penting tapi yang kita harus pay attention adalah cash flow nah untuk jawab itu saya punya namanya siklus konversi kas teman-teman jadi siklus konversi kas ini di saat teman-teman melakukan usaha di saat teman-teman melakukan operasional usahanya sudah barang tentu menemukan ada aktivitas dari empat ini mulai dari beli barang bayar hutang ke pemasok jual barang terima pihutang penjualan dan puterin persediaannya jadi misalkan kita beli barang nih dari pemasok hutang kita dikasih tempo sama pemasok eh 25 hari lagi ya kamu boleh bayar tuh saya kasih tempo deh tuh siap terima kasih pak gitu kan terus barang yang kita beli kita jadikan stok ternyata stok ini baru muter 100% dalam waktu 45 hari nah berarti dari sini aja udah ada gap nih kita muter persediaan 45 hari tapi kita dikejar sama pemasok 25 hari harus lunas nih ditambah lagi ternyata kita jual barang itu gak 100% tunai penjualannya membutuhkan waktu untuk penjualan yang non-tunai namanya kan kita dapat pihutang penjualan membutuhkan waktu sampai 30 hari wah jadi berabe kan dari 45 hari tambah 30 hari terus 25 hari kita cuma dikasih waktu nah ini yang dinamakan siklus konversi kas jadi siklus konversi kas ini menentukan juga teman-teman butuh gak sih modal kerja untuk bertahan selama operasional ini berlangsung nah di masa pandemi yang berabe adalah persediaan ini cenderung sedikit lama nih muternya bisa dari 45 hari jadi 60 hari pihutang juga apa namanya customer kita pada nunggah dari 30 hari misalkan muter jadi 60 hari terus di satu sisi di satu sisi pemasok kita kita gak bisa nego Pak tolong perpanjang juga Pak soalnya pembeli kita bayarnya tempo juga mereka juga cenderung ya mereka juga jualan juga kan disitu kan 25 hari gitu nah disinilah butuh namanya siklus konversi kas nah tapi ada beberapa teman-teman kita di bisnis food and beverage di teman-teman apa namanya konveksi dan di banyak macam bisnis lainnya mereka mencoba untuk mengubah dari konversi kas yang dipersediaan sama pihutang contohnya gimana teman-teman kalau yang persediaan kalau teman-teman lihat yang di FNB ya FNB beverage only lah misalkan yang beverage only nah yang beverage only ini dari sisi persediaan cepat expired juga kan apalagi FNB juga cepat expired masa persediaan cepat expired mereka muter otak supaya bagaimana caranya dia bisa jual dalam jumlah lebih banyak daripada biasanya maka dari itu yang tadinya dia buat misalkan minuman yang versi cuma 300 ml dia bikin yang 1,5 liter atau 1 liter jadi persediaan ini yang tadinya 45 hari once dia jual dari 300 jadi 1,5 liter itu berarti dia memaksa persediaannya muter 5 kali lebih cepat dari biasanya yang tadinya persediaan muternya 45 hari ternyata dia bisa puter dalam waktu 9 hari dengan tadi simple dengan mengubah mililiternya dari menjadi besar nah terus banyak juga yang dari food ya dari sisi food misalkan frozen food gitu ya nah frozen food dia bukan memendekkan tapi memanjangkan umur ekonomisnya supaya gak expire karena kalau kita expire berarti kita menerita kerugian untuk memutar persediaan tersebut nah gimana caranya untuk jual barang ataupun terima piutang penjualan banyak banget penjual yang muter otak dan dia bikin spesial price untuk siapapun yang beli dalam jumlah besar dan tunai nah memang dari sisi dia margin profitnya turun tapi dari sisi cash flownya dia dapat duit lebih cepat daripada 30 hari nah siklus konversikasnya apa yang terjadi di siklus konversikasnya siklus konversikasnya bisa menuju dari 50 hari jadi 0 hari once teman-teman dari 50 hari misalnya jadi 0 hari ataupun jadi lebih dikit harinya berarti teman-teman sedikit dibebaskan dari sisi modal kerja yang harus ditambah jadi fokusnya sebenarnya di masa pandemi adalah mengelola siklus konversikas ini supaya lebih sedikit harinya untuk muterin kasnya jadi itu menjawab kenapa cash flow itu menjadi lebih penting dibandingkan omset dibandingkan profit kenapa kalau kita jual barang tapi mostly lebih banyak yang penjualan kredit kita gak punya cash flow untuk muterin operasional kita lagi gitu teman-teman jadi sekarang cash is the king jadi kita harus pay attention banget untuk melihat cash flow ini supaya cepat muternya kalau gak cepat muterin gimana kita nanti mau bayar utang ke pemasok bagaimana kita belum lagi ngomongin tentang gaji karyawan sewa gedung gitu ya dan maintenance mesin-mesin kita ataupun kendaraan operasional kita nah di finansialku untungnya teman-teman kita punya namanya financial check up jadi financial check up ini teman-teman nanti bisa input datanya pendapatannya hutangnya gitu ya nah nanti teman-teman tidak perlu nih misalkan harus ngapalin rasio-rasio keuangan karena apa di aplikasi kami sudah ada nih rasio-rasionya teman-teman jadi rasio tabungan pendapatan pasif likuiditas aset liquid dibandingin nilai bersih utang terhadap aset kemampuan pelunasan utang sampai solvabilitas gak cuma itu kita kasih juga teman-teman skornya dari 1 sampai 100 kondisi keuangan bisnis teman-teman ataupun pribadinya teman-teman gimana sih sudah baik atau belum lalu kita kasih tau juga yang pot merahnya yang mana aja terus action plan-nya teman-teman apa aja kita namanya hasil check-up ya di rumah sakit kan hasil check-upnya keluarin dari lab dibacain sama dokter nah di dalam aplikasi kami sudah ada dokternya teman-teman di bagian konsultasi keuangan dan kita juga sudah tercatat di OJK kemenkom.info dan lulus sertifikasi asul 7.001 jadi teman-teman harus tau dulu keadaan keuangan teman-teman sekarang sebelum melakukan strategi-strategi berikutnya nah terus poin kedua apalagi yang bisa teman-teman lakukan nih di masa pandemi harus buat anggaran teman-teman sebelum ngomongin pisah rekeningnya anggaran ini kenapa menjadi lebih penting karena saya tau banget sebelum pandemi dulu banyak banget yang anggaran misalkan salah satunya perjalanan dinas terus misalkan entertainment client ataupun makan gitu ya ataupun sewa kantor gitu karena kan kita mesti work from office dulunya kan ternyata selama pandemi kita bisa mengalokasikan anggaran-anggaran yang kita tidak pakai ini untuk misalkan memenuhi dana darurat perusahaan ataupun untuk misalkan menambah cabang kita lalui misalkan kalau yang teman-teman F&B bisa namain dengan float kitchen ataupun teman-teman yang mainnya trading teman-teman bisa nambah business and development untuk develop produk-produk baru lagi nah ini bikin anggaran menjadi lebih penting jadi anggaran ini bukan cuma untuk anggaran negara tapi bisnis juga harus punya anggaran nah di aplikasi kami pencatatan keuangan di aplikasi kami kami gabungkan dengan anggaran yang teman-teman sudah setting setiap bulannya sehingga bisa di tracking udah over budget belum ataupun misalkan belum over budget sisa budgetnya berapa nah itu kami bikin by system terus yang kedua pisah rekening karena banyak banget teman-teman klien kami di finansialku itu tidak memisalkan keuangan pribadi sama keuangan bisnisnya yang terjadi apa yang terjadi pada saat dia mau beli barang ke pemasok uangnya udah kepake untuk misalkan sekolah anak ada juga yang ada juga yang menarik banget dia perputarannya ratusan juta tapi pada saat dia mau apa namanya beli stok bayar gajian ternyata duitnya cuma berapa teman-teman nah ini terjadi karena pada saat bulan sebelumnya adalah anaknya nikah waduh jadi berabe kan itu dia makanya menurut saya rekening suatu perusahaan harus dibisa sama rekening pribadi pemilik usahanya walaupun perusahaannya masih sifatnya perusahaan perorangan nah terus juga harus disiplin catat keuangan kenapa supaya kita tahu nih pengeluaran-pengeluaran mana yang sebenarnya kita bisa efisiensikan penjualan-penjualan mana yang kita sifatnya kita bisa tingkatkan lagi untuk tadi mengantisipasi siklus konversikasi yang makin lama nah di Finansialku ada laporan keuangan tapi memang kita desain untuk laporan keuangan pribadi terus dana darurat nah dana darurat ini bukan cuma pribadi aja yang butuh dana darurat perusahaan juga butuh minimum 12 kali pengeluaran bulanan perusahaan nah ini bisa dicicil teman-teman nggak nggak mesti-mesti nanti langsung kumpulin nih dana darurat yang langsung 12 kali nggak juga jadi untuk dana darurat sendiri teman-teman bisa taruhnya di deposito deposito digital banyak banget sekarang teman-teman jadi nggak usah harus yang deposito pakai biliet deposito digital karena deposito digital anytime teman-teman bisa tarik kalau yang biliet kan harus sesuai jatuh tempo nanti kena lagi denda segala macem kalau deposito digital nggak terus yang kedua logam mulia logam mulia pun sekarang bisa buy digital jadi teman-teman bisa beli 0,1 gram 0,2 gram ataupun 1 gram langsung teman-teman bisa cetak juga nah kenapa logam mulia kenapa karena logam mulia ini memiliki lindung nilai terhadap inflasi terus yang ketiga yang mungkin nggak banyak orang tahu adalah reksadana pasar ruang reksadana pasar ruang ini reksadana itu sendiri impunan dana yang dibuat dalam suatu produk yang dibuat oleh manajer investasi oleh aset manajemen untuk apa namanya menaruh dananya di suatu produk nah kalau reksadana pasar ruang biasanya itu komposisinya ya deposito juga di dalamnya terus juga ada bagian kecil adalah obligasi umumnya returnnya lebih tinggi dibandingkan dari deposito perbankan nah tapi yang nggak banyak orang tahu kalau deposito kan kena pajak kalau reksadana pasar ruang embal hasilnya tidak dikenai pajak teman-teman jadi bisa jadi opsi untuk taruh dana daruratnya jadi karakteristiknya kalau instrumen dana darurat teman-teman harus yang liquid atau cepat dicairkan yang kedua bisa kasih return kalau misalkan dananya memang nganggur terus yang selanjutnya catat aset tetap perusahaan kenapa masa pandemi kita harus jaga likuiditas ataupun kelancaran nilai cash flow kita nah aset tetap perusahaan ini teman-teman bisa jaminkan ataupun dijual tapi yang banyak saya temui adalah pengusaha ini nggak tahu nih aset tetap perusahaan ada apa aja jadi teman-teman bisa catat aset tetap perusahaannya mulai dari nomor invoice-nya gitu ya ataupun sertifikat kalau yang tanah bangunan jadi sewaktu-waktu teman-teman butuh buat jual atau teman-teman butuh untuk diagunkan beserta nilai pembeliannya teman-teman juga pada saat teman-teman beli aset itu itu bisa memudahkan teman-teman untuk pada saat nanti teman-teman butuh untuk diagunkan ataupun dijual ataupun disewakan gitu jadi harus catat aset tetap perusahaan terus selanjutnya apalagi yang kita perlu pantau dan daftar itu piutang usaha jadi kita harus buat pantau jadi yang kita udah setting 30 hari paling lama jangan lebih tuh dari situ jadi kita bisa negosiasi sebelum 30 harinya kita harus negosiasi sama pembeli bu jangan di ini ya bu jangan lebih dari 30 hari ya nah ini supaya apa supaya tadi menjaga cash flow-nya perusahaan teman-teman terus yang kedua adalah persediaan karena banyak banget persediaan yang expired kalau sudah expired sudah rugi tuh perusahaan nah selain food and beverage yang sebenarnya yang secara kasat mata kasat mata ada expirednya adalah fashion teman-teman karena fashion ini expirednya baik tren di pasar terus utang usaha teman-teman juga harus pantau kenapa jangan sampai pemasok jadi antipati ataupun berjarak dengan teman-teman juga nih misalkan teman-teman nunda nih ya saya tahu ini masa krisis tapi memang kepercayaan ini harus dibina dan teman-teman juga harus pantau dan daftar juga nih utang usahanya saya utang ke siapa aja ya gitu supaya teman-teman tetap bisa menjalin eh menjalin menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok karena pemasok ini kan dia pasti supply dari sisi availability stock ada juga dia supply dari sisi harga yang gak net turun gitu terus selanjutnya manajemen resiko aset tetap perusahaan kalau teman-teman punya ruko diasuransiin kebakaran kalau teman-teman punya kenaraan operasional kalau untuk ini Jakarta kan lawan banjir nah harus diasuransiin banjir gitu ya terus misalkan mesin gitu ya mesin juga ada resiko kebakaran atau perusahaan teman-teman juga harus asuransikan terus selanjutnya hitung harga pokok penjualan sebelum menetapkan harga jual nih banyak banget di masa pandemi ini orang yaudahlah yang penting stock keluar dulu dah gitu kan pusing nih gak ada uang gitu kan tapi jangan sampai juga teman-teman boncos ataupun rugi jadi harus dihitung dulu harga pokok penjualannya sebelum tentuin harga jualnya jangan sampai harga jualnya dibawa dari harga pokok penjualannya harga pokok penjualan itu intinya adalah teman-teman cari tahu setiap unit barang atau jasa yang teman-teman jual itu dihitung tuh misalkan direct materialnya berapa direct material itu bahan baku bentuknya mau bahan setengah jadi barang jadi barang mentah gitu ya terus kedua direct labor direct labor itu misalkan yang orang-orang yang terlibat langsung proses produksi gitu terus yang ketiga adalah biaya utilitas listrik air gitu ya kalau teman-teman buatnya produk digital ya berarti butuh wifi disitu nah itu harus dihitung dulu jangan sampai harga jual kita dibawa dari harga pokok penjualan nah ini yang paling penting nih menurut saya harus gaji diri sendiri teman-teman harus gaji diri sendiri supaya apa yang tadi yang saya maksud keuangan pribadi bisa dipisahkan dengan keuangan perusahaan gitu besarannya silahkan teman-teman list down pengeluarannya teman-teman secara pribadi baik itu yang sifatnya wajib butuh dan keinginan nah coba di list down di jumlah berapa berdasarkan pecatatan keuangan teman-teman bulan sebelumnya nah itu gajinya teman-teman paling tidak segitu nanti bisa dinaikin gak gajinya bisa dong jadi saya paling seneng bilang diri saya sendiri kalau misalkan omset tahun ini naik dua kali lipat atau tiga kali lipat gajinya saya naikin nih nah gitu jadi komitmen sama perusahaan sendiri gitu jadi teman-teman bisa apa namanya terpacu juga kan untuk omsetnya biar naik profitnya naik cashmownya bagus gitu terus juga yang kedua adalah mengetahui kalau misalkan teman-teman butuh modal kerja mengetahui dulu nih kebutuhan modal kerjanya sebelum mengajukan pembiayaan kalau butuhnya 100 juta jangan minjem 200 juta gitu karena nanti poin berikutnya kemampuan membayar kembalinya teman-teman juga harus hitung kalau misalkan teman-teman sanggupnya bayar cicilan 2 juta ya bayar cicilannya 2 juta aja jangan pernah melebihi dari kemampuan membayar kembalinya terus poin selanjutnya teman-teman harus punya laporan keuangan supaya apa untuk ngambil keputusan internal ketahui kondisi perusahaan sekarang efisiensi atau ekspansi misalkan pandemi kita mengurangi karyawan atau mengurangi toko gitu ya nah itu teman-teman harus punya laporan keuangan supaya menjadi kompasnya teman-teman bener gak nih kalau kita kurangin ini kita masih bisa survive berapa lama ekspansi pun juga kita butuh nih laporan keuangan punya uang gak sih kita untuk buat nambah cabang gitu ya jangan sampai karena cuma hawan hapsu aja kita nambah cabang ternyata modal kerjanya gak cukup gitu terus juga kita bisa proyeksiin ke depan terus juga kita mau ngelakuin merger kah sama perusahaan lain sama usaha lain ataupun kita mau beli perusahaan lain nah terus untuk teman-teman yang mau nambah modal kerjanya melalui penjualan sahamnya teman-teman ke investor itu juga wajib punya laporan keuangan terus juga pelaporan pajak juga wajib punya laporan keuangan nah solusi dari kita teman-teman bisa download aplikasi bisa konsultasi nih sama certified financial planner kami langsung dari aplikasinya terus untuk kode promo kita punya kode promo indoor starter teman-teman silahkan gunakan untuk upgrade accountnya yang tadi bayar 350 ribu hanya bayar 350 kurang 35 jadi 315 ribu per tahun kurang lebih itu make a plan and get your financial dreams come true aku mau tutup pakai pantun dulu kalau boleh Pak Mamat ketemu Bu Cece bawain ole-oleh dari kuningan hari Jumat ikutkan kelas S Commerce bersama finansi aku semua dapat tujuan keuangan thank you oke thank you banget Pak Mario pemaparan materinya udah keren banget sangat-sangat insightful ya teman-teman disini kalian yang udah menyimak dari awal sampai akhir pasti bakal mendapatkan insight baru mengenai dunia keuangan nah disini setelah mendengar pemaparan materi dari Pak Mario kalau boleh aku tarik beberapa kesimpulan nih ada beberapa hal penting yang menjadi high-clive dari ini ya paparan materi tadi yang pertama jadi kita tuh bisa melihat piramide keuangan ya bisa dimulai dari cash flow yang mana itu tuh merupakan salah satu poin yang bisa di-high-clive harus kita pay attention karena kita harus mengolah siklus konversi khas agar bisa menjadi lebih sedikit waktunya dan bisa jadi putaran juga bagi kita dalam melakukan kegiatan operasional kita terus poin kedua yang bisa aku simpulin itu kita harus punya juga nih teman-teman punya laporan keuangan yang bisa kita jadikan sebagai patokan kita sebagai kompas kita dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis ya dan berbagai kegiatan operasional juga yang pastinya nah disitu laporan keuangan itu bisa kalian pakai aplikasi dari finansialku ya tadi yang udah dijelaskan nah mungkin selanjutnya kita bisa langsung aja masuk ke sesi question and answer buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan drop pertanyaannya di kolom chat atau boleh juga langsung approach ke aku lewat WA atau group yang udah kita bikin itu boleh banget ya gimana nih Vina apakah udah ada pertanyaan nih yang masuk ke Vina ini udah ada sih di chat oke mungkin boleh aku bacain dulu ya satu dari Fadli jadi dia seorang siswa nih yang baru satu tahun punya bisnis online masih kecil mungkin Pak Mario bisa nih kasih tips and triknya dia di masa pandemi ini kayak gimana sih dia bakal mengatur keuangan dia mengingat bisnisnya masih sangat kecil ya untuk dapat cash flow mungkin bagaimana seperti itu Pak Mario silahkan Pak dijawab yang untuk ini ya Fadli ini ya iya betul oke halo Kak saya mau nanya ini kalau buat sesuai baru satu tahun punya bisnis online masih kecil tips and trik ngembangin bisnis di masa pandemi oke jadi ini lebih ke ini ya pengembangan bisnisnya ya jadi teman-teman kalau yang memang misalkan memang masih punya modal masih kecil terus bisnis online gitu kalau saya menurut saya di riset dulu teman-teman mau jualannya kemana jadi harus pertama kali sebelum cari produknya teman-teman harus tahu dulu market yang mau dilayani siapa gitu loh jadi kita sering banyak yang kejebak aduh aku mau jualan apa lagi ya aku mau jualan apa lagi ya biasanya orang bingung kenapa karena terlalu banyak perang harga di masa sekarang kan udah jualan online kan akses orang buat bandingin barang satu sama barang lain tuh gampang banget tinggal saya tahu dia punya spesifikasi segala macam kita bisa comparing dan disitu sering terjebak perang harga nah tapi kalau teman-teman tahu mau jualnya kemana gitu ya misalkan mulai dari lokasinya di mana terus juga siapa yang mau dijual terus juga nanti dari sisi misalkan umur gitu ya nanti karena umur ini bakal bergantung banget sama campaign teman-teman sendiri campaign tuh maksudnya pergerakan marketingnya teman-teman sendiri gitu platformnya pasti beda-beda jadi misalkan kalau teman-teman mau jemput usia 35 tahun ke atas kita jualannya selain di marketplace online kita jualannya bisa di facebook karena facebook sendiri kan ada ada apa marketplace nya juga kan disitu kan di dalamnya itu biasa ngumpul umur 35 tahun ke atas gitu ya nah kalau misalkan umurnya masih milenial umur 25 sampai 35 teman-teman juga bisa bikin konten-konten yang menarik perhatian jualnya kemana lemparnya kemana bisa ke youtube ataupun bisa ke instagram jadi teman-teman bisa jemput juga tuh konten buy content terus kalau misalkan mau jualan ke gen Z wah sekarang gen Z ya tempat ngumpulnya dimana di tiktok yaudah kita bikin konten yang menarik dan bisa bikin konten jualan kita dan di tiktok sendiri kan nanti pengembangannya juga bisa jualan juga tuh disitu jadi teman-teman harus investasi kalau mau bisnis online ya berarti teman-teman harus investasi juga di value sama di konten yang bisa jemput marketnya masing-masing karena penentuan target market ini bakal menentukan barang apa yang teman-teman jual terus juga value apa yang teman-teman tawarkan gitu sih jadi tips and tricknya di masa pandemi sebenarnya enak semua udah digampangkan cuma karena sudah digampangkan orang ngumpulin sekarang semua di online gitu loh bingung kita mau jualan apalagi nih ya orang udah pada jualan yang sama harganya mirip-mirip gitu ya nah terus juga tadi saya bilang geografis gitu karena gini teman-teman ada keunikan kalau teman-teman lihat orang itu jual apa beli barang online ongkirnya selisih 500 aja dia bisa menentukan decision making dia untuk beli itu barang nah ini juga teman-teman bisa memusatkan juga letak geografisnya teman-teman nanti untuk pengembangannya bisa diakalin pakai sistem reseller reseller di beberapa titik ataupun dropshipper di beberapa titik kurang lebih itu jadi sama satu lagi kita upgrade lagi skill mengenai digital marketing cara bikinnya konten secara online gimana digital gimana supaya kita tetap relate tetap nyambung sama calon customer kita itu aja sih sebenarnya sama tadi hitung HPP sebelum jualan jangan terjebak perang harga kurang lebih itu thank you oke terima kasih Pak Meryo udah menjawab pertanyaan yang meskipun gak terlalu relate sama keuangannya tapi jawabannya sangat-sangat memuaskan semoga Fadli juga terjawab ya pertanyaannya lalu selanjutnya ini ada pertanyaannya masuk ke aku mengenai dana darurat nah jadi di masa pandemi ini kan kita wajib banget punya dana darurat kita gak tau sewaktu-waktu kita atau keluarga kita ada yang terkena COVID dan biaya pengobatannya kan gak murah ya jadi sebetulnya untuk di masa pandemi ini kira-kira dana ideal yang harus ada di dalam dana darurat kita itu seberapa besar ya Pak Meryo dan apa sih yang harus kita dahulukan antara dana darurat kah atau tabungan kah atau investasi mengingat tiga hal ini kan tiga instrumen yang berbeda ya ya jadi kalau dilihat di piramida perencanaan keuangan kami paling dasar itu cash flow manajemen kredit dan dana darurat itu udah clear tuh jadi investasi nanti belakangan jadi kuatin dulu fondasi ibarat kalau teman-teman mau punya rumah yang koko mau punya bisnis yang koko fondasinya kuatin dulu yang pertama cash flow cash flow ini tadi ngomongin tabungan ya tabungan itu kan sebenarnya sorry tuh sih cuma duit numpang lewat kalau di bank kan karena kemakan administrasi administrasi udah belasan ribu lagi sekarang bank banyak bank gitu kan terus juga terus kedua juga kena potong pajak bunganya juga kan nah itu kalau di tabungan sebenarnya biasanya saya bilangnya itu rekening aja jadi emang rekening yang dibuat untuk distribusi dalam sisi transaksi terus kalau dana darurat ya besarannya paling gak 12 kali pengeluaran bulanan tapi gak seberk gitu misalkan bulan Agustus nih kita punya untung berapa misalkan untung 2 juta gitu 2 juta ya sebenarnya gini teman-teman kalau misalkan di tiap bulan ada untung teman-teman bisa bisa ini kok bisa bagi-bagi bisa ditaruh ke dana darurat bisa ditaruh ke apa namanya teman-teman mau tarik buat keuntungan owner gitu ya misalkan pembagian dividen gitu ya terus juga ataupun satunya untuk investasi misalkan teman-teman mau research and development gitu ya produk dan jasanya ataupun teman-teman mau ekspansi nambah cabang gitu ya itu bisa tuh nah tapi besarannya saran saya adalah 12 kali pengeluaran bulanan supaya paling gak once nanti kita kan gak tahu nih pandemi kapan selesainya gitu kan kita gak tahu kapan selesainya dan apakah selesai pandemi yang COVID-19 ini 2-3 tahun lagi ada lagi gak gitu baik dalam bentuk krisis kesehatan ataupun krisis ekonomi ataupun krisis macem-macem kita gak pernah tahu kan nah ini dana darurat ini teman-teman hanya boleh gunakan pada saat ya memang nanti keadaan ekonomi tidak menentu lagi jadi pada saat teman-teman sekarang udah mulai balik nih rebound gitu ya teman-teman fokuskan diri dulu untuk apa namanya dana darurat tapi kalau misalkan teman-teman masih ada utang usaha itu dulu yang diberesin itu dulu diberesin bayar utangnya dulu gitu ya setiap bulan kalau utangnya udah aman baru fokus dana darurat nah dana darurat beres tadi naik tuh namanya manajemen resiko fondasi kedua manajemen resiko itu teman-teman beli produk asuransi untuk proteksi 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 satu tadi saya bilang adalah penghasilan buat si bisnis ownernya karena bisnis owner ini kalau bisnis ownernya sakit tapi kalau belum ada sistem di dalam bisnisnya gak bakal jalan bisnisnya berarti harus diprotek juga nih si bisnis ownernya dalam bentuk apa asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa supaya apa supaya gak utak-atik tadi saya bilang dana darurat jadi kalau teman-teman lihat tuh kayak fondasi ngelindungin dibawahnya lagi itu fondasi nah ini perlu namanya asuransi untuk proteksi tadi bisnis ownernya terus yang kedua ruko kendaraan operasional mesin itu juga harus di asuransi supaya kalau misalkan rukonya kebakaran gak ganggu tadi namanya apa dana darurat gak usah terpakai lagi karena apa dia udah bayar premi untuk proteksi rukonya kalau kebakaran jadi step by stepnya jelas tuh di piramida tadi terus udah selesai kita mau investasi silahkan gitu loh kebanyakan yang sakit sakit jantung gitu ya kalau investment dia sakit jantung kenapa karena atau stroke gitu ya ataupun stress gitu ya karena pas dia investasi di saham ataupun di reksadana ataupun di obligasi ataupun di forex gitu ya ada yang teman-teman main trading forex juga gitu ya pas portofolionya turun dia apa namanya pakai uangnya-uangnya panas lagi ya nah itu gak ada buffer dalam bentuk asuransi ataupun dalam bentuk buffernya apa namanya tadi saya bilang dana darurat jadi gitu teman-teman jadi step by stepnya udah clear ikutin itu aja jadi nanti manajemen keuangannya teman-teman kerasa long gitu gitu jadi tadi kalau misalkan punya utang selesain utang kalau udah utang baru lanjut dana darurat dana darurat fokusin penuhin 12 kali udah lurus 12 kali baru nanti beli premium mau dibarengin juga boleh tapi make sure checkpointnya tadi dana darurat harus diberesin jadi gak mengganggu cash flow kita ke depannya jadi kebanyakan mereka pada saat pengusaha itu gini teman-teman pas lagi ada proyek gede butuh namanya apa namanya cash flow yang banyak ternyata dia gak punya dana darurat gak punya apa namanya asuransi dia pakai dompet pribadi lagi keuangan apa tabungan pribadi lagi nanti itu yang jadi campur aduk dan gak pernah selesai dalam sisi manajemen keuangannya jadi tadi PRnya memang tadi harus udah dipisahin dulu keuangan pribadi sama keuangan bisnisnya kurang lebih itu semoga menjawab oke jadi yang paling penting tetap adalah dana darurat cash flow yang dulu dibenahin ya selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Fina Fina boleh dibantu ya ini di chat ada yang bertanya lagi Pak bagaimana pengelolaan keuangan untuk usaha di bidang jasa oke kalau jasa ini begini teman-teman biasanya yang paling bingung adalah jasa itu untuk menentukan harga jualnya itu paling bingung menentukan harga jualnya kenapa kalau produk itu kan kita komparasinya clear ya misalkan produk ada mililiternya ada gramnya terus juga dia punya komposisinya juga udah clear gitu ya nah jasa ini kadang-kadang itu bakal menyulitkan namanya dalam menentukan harga jual nah dalam menentukan harga jual itu ada delapan macam teman-teman untuk menetapkan harga jual gitu yang pertama itu adalah berdasarkan permintaan berdasarkan permintaan jasa itu biasanya kalau saya bisa kasih usul biasanya kalau saya kasih usul itu dalam bentuk jam jadi kita tetakan sebelum kita menetapkan harga jual teman-teman harus tahu dulu teman-teman mau cas klien itu berapa sih per jamnya gitu ongkosnya teman-teman kalau ngerjain misalkan jasa konsultasi ini apa namanya akutansi gitu ya untuk mengerjakan satu pembukuan itu teman-teman mau cas diri teman-teman berapa per jamnya nah nanti baru di baru di dibikin margin saya mau untungin 50% saya mau untungin 100% ataupun jasa desain website gitu ya nah teman-teman jasa desain website ataupun jasa bikin aplikasi itu kan berarti kan teman-teman ada yang teman-teman invest bukan cuma dari waktu berarti kan juga misalkan teman-teman belajar juga kursus gitu ya itu juga perlu teman-teman tuangkan dan dibagi jumlah jamnya berapa sehingga teman-teman nanti pada saat menetapkan harga jual bisa ketemu nih kliknya berapa kalau biasanya saya kalau jasa itu based onnya jam jadi misalkan jasa membuat desain website butuh waktu 10 jam saya bikin websitenya ya 10 jam itu di kali berapa dalam waktu jam-jamnya gitu kalau misalkan pemain bola bahkan per minggu ataupun per bulan bahasanya kayak gitu sebelum menetapin harga jual kalau jasa itu biasanya mostly disitu dan yang kedua yang bikin berapi adalah teman-teman gak selalu bisa mendapatkan project nah itu yang bisa saya bisa kasih preview kenapa jasa itu kan ibaratnya kalau kita ngomongin bisnis jasa itu mirip kayak freelancer sebenarnya gitu ya pekerja lepas gitu jadi kalau ada project dia baru bisa hidup kalau enggak ya gimana nah saran saya pada saat teman-teman dapat project gede tolong diinvestasikan lebih besar di dana darurat terlebih dahulu jadi teman-teman bisa save terus nanti untuk ke depannya teman-teman silahkan melakukan penceritaan keuangan tujuannya apa tetepin cash flow yang teman-teman targetin batas atasnya batas bawahnya berapa jadi kita ambil rata-ratanya kalau misalkan enggak dapat rata-ratanya itu kita harus cari sesuai rata-ratanya supaya apa cash flow kita enggak keganggu gitu kalau kita produk produk itu gampang karena kita bisa kali kan kali misalkan produk kita produksi seribu kita kejual 800 jadi dia punya satuan unitnya jelas tapi kalau jasa enggak jadi jasa dituanginnya pakai jam dan dikaliin tadi target rata-rata bulan-bulan sebelumnya berapa kurang lebih begitu sama kalau jasa ya berarti bergantung banget kan sama teman-teman punya fisik berarti harus punya asuransi juga sip ada lagi silahkan ya sudah cukup menjawab ya pertanyaannya tadi mungkin ada pertanyaan lagi dari Sylvie mungkin ya di kolom chat ada pertanyaan dari Sandra ya halo Pak Naryo bagaimana mengatasi kesulitan keuangan keluarga di masa pandemi agar tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan oke sebenarnya kalau perencanaan keuangan ini kan sebenarnya kalau enggak ada uangnya apa yang mau direncanain mengelola keuangan pun sama jadi konsepnya saya itu biasanya kalau mengelola keuangan itu bayangin suatu ember ember itu bocor banyak bolong-bolongnya tugas kita adalah ngisi ember itu gimana caranya yang pertama kita tambel dulu pengeluaran-pengeluaran yang kita identifikasi itu yang enggak penting mana yang kita bisa hemat mana yang kedua adalah isi embernya bener gak kalau misalkan kita isi embernya pakai satu keran kurang satu keran itu kan sumber airnya kan buat ngisi embernya kurang kita mau enggak mau harus cari tambahan keran air lagi yang berikutnya tapi kalau kerannya misalkan udah tiga tapi embernya masih bocor yang enggak keisi-isi embernya jadi mengelola keuangan itu begitu teman-teman fokus pertamanya adalah tambal bocornya yang kedua tambah kerannya semakin banyak kerannya masuk air yang masuk dari keran itu semakin cepat teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik ataupun mencapai tujuan keuangannya dengan baik gitu jadi sekarang itu saya punya prinsip begini teman-teman jadi setiap manusia itu punya bejana rezekinya masing-masing gitu misalkan saya 600 ml yang lain 700 ml yang lain 1 liter nah ini tugasnya kita adalah untuk memataskan diri dan membesarkan mililiter dari bejana kita itu sendiri caranya gimana yang pertama saya paling suka itu kalau berbisnis kita fokus bantu orang lain nah itu pasti nanti dari Tuhan besarin lagi rezekinya mililiternya lagi terus yang kedua adalah upgrade diri kita sendiri jadi teman-teman yang udah join disini juga udah kalau kata Pak Warren Buffett investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas nah leher ke atas itu bukan skincare teman-teman tapi di knowledge jadi di knowledge teman-teman invest juga terus saya punya prinsip juga sukses itu ketika peluang yang datang disambut dengan persiapan yang matang jadi teman-teman dalam mengelola keuangan keluarga ya pasti banyak banget kan disitu faktor-faktornya kalau teman-teman tahu lagi ada yang namanya generasi sandwich gitu ya kita harus cover orang tua ataupun cover anak ataupun cover yang satu generasi sama kita ya menurut saya yakinilah teman-teman itu merupakan proses belajar dari Tuhan jadi kita harus jalanin kita juga harus upgrade diri sendiri dan kita bisa mengelola keuangannya dengan baik sama paling penting kalau keluarga itu dalam bentuk komunikasi kadang-kadang permasalahan itu muncul karena kurangnya komunikasi mungkin ada yang enggak tahu penghasilan satu sama lain ada yang enggak tahu penghasilan bisnisnya ada yang enggak tahu dia lagi utang ada yang enggak tahu apa namanya transfer diem-diem ke saudara sendiri nah ini yang sebenarnya kalau keuangan keluarga banyak banget sih teknisnya nah itu pentingnya komunikasi juga hadir disitu kurang lebih gitu sama tambah penghasilan itu udah pasti udah pasti poin yang pertama tadi kurang lebih itu oke oke terima kasih Pak Mario jawabannya dianalogikan ya pertama-tama dengan analogi ember dan keren terus tambah penghasilan dan segala macam semoga menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan kemudian dari Vina apakah ada lagi Vin? ya ini masih ada lagi sih di chat zoom dari Altatia halo Pak Mario apa bedanya deposito dengan reksadana dan mengapa mengapa deposito kena pajak sedangkan reksadana tidak terkena pajak oke ini teknis produk ya jadi kalau deposito itu produk yang dikeluarkan perbankan jadi teman-teman nabung berapa 1 juta 2 juta dalam waktu 1 bulan 1 tahun 1 3 bulan 6 bulan teman-teman dapatkan namanya bunga bunga deposito dan bunga deposito itu dipotong PPA final terus juga ya itu kurang lebih konsepnya tapi kalau reksadana yang mengeluarkan namanya produk aset manajemen yang mengelola namanya manajer investasi reksadana itu komponennya beda-beda dan macamnya beda-beda jadi ada reksadana pendapatan tetap itu komponennya paling besar adalah obligasi obligasi itu surat tetang terus ada reksadana saham reksadana saham itu komposisi paling besarnya adalah saham komposisi kecilnya adalah obligasi itu bisa jadi opsi kalau teman-teman masih belum pede untuk investasi di saham bisa mulai dulu di reksadana saham terus juga ada reksadana campuran itu mix antara deposito obligasi dan saham terus yang tadi saya bilang kenapa dana darurat itu bisa pakai reksadana pasar uang karena apa komposisi paling besarnya adalah deposito teman-teman jadi secara resiko juga lebih kecil daripada reksadana lain tapi secara returnnya teman-teman bisa invest taruh uang di reksadana itu mulai dari 20 ribu kalau deposito kan mulai dari ratusan ribu kan biasanya mulai dari 20 ribu tapi anggapannya 20 ribunya teman-teman ini dikumpulin sama yang punya reksadana yang lain jadi pas dikumpulin secara kasat mata itu bisa saya bilang secara simpelnya teman-teman taruh uang lebih kecil tapi bisa dapat trade trade-nya deposito yang prioritas kurang lebih itu kalau saya mau kasih analogi nah kenapa belum kena pajak karena memang sifatnya produk reksadana ini bukan produk yang dikeluarkan apa namanya produknya berupa dan belum diatur juga sih sebenarnya bukan tidak kena pajak tapi belum kena pajak gitu karena untuk dia reksadana itu produk yang merupakan turunan dari pasar modal dan pasar uang gitu jadi produk turunannya jadi produk utamanya kan kalau pasar uang adalah rekening tabungan deposito giro tapi kalau pasar modal misalkan saham obligasi gitu ya nah ini produk turunannya jadi gak dikenai pajak gitu kurang lebih itu dan teman-teman bisa cairin kapanpun teman-teman mau tapi memang minusnya reksadana pasar uang ini adalah butuh butuh waktu yang lebih untuk mencairkan dibandingkan deposito gitu kalau deposito kan kapanpun teman-teman mau bisa langsung dicairkan tapi ada beberapa bank kalau yang pakai piliat deposito kena kena ini ya apa denda gitu ya kalau teman-teman cairkan tapi kalau reksadana kapanpun teman-teman mau silahkan bisa dicairkan langsung saat itu juga tapi butuh waktu untuk dananya masuk ke apa rekening kita biasanya maksimum tujuh hari tapi biasanya rata-rata dua sampai tiga hari udah cair kurang lebih dan dua produk ini sama-sama diawasi sama OJK juga jadi gak usah takut teman-teman belinya dari perusahaan yang memang terdaftar tercatat di OJK jadi teman-teman bisa lihat listnya belinya dari mana beli reksadana juga bisa langsung dari bank juga oke semoga menjawab oke Pak Mario terima kasih jawabannya semoga udah bisa membedakan antara depositor reksadana dan turunan-turunan dari pasar uang dan pasar modal lainnya ya teman-teman nah mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak Mario mengingat waktu kita juga udah semakin menipis nih pertanyaan terakhir sebenarnya mirip-mirip dan menyinggung mengenai sandwich generation juga tadi sempat disinggung sama Pak Mario jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih tips mengatur keuangan untuk seorang sandwich generation karena di masa COVID-19 ini kesulitan sekali untuk mengatur cash flow sehingga membebani rencana jangka panjang seperti itu oke yang pertama sebenarnya komunikasi dulu sama keluarga bilang aja apa adanya jadi misalkan banyak banget teman-teman saya yang misalkan dipotong gajinya tapi dia gak ngomong sama keluarganya ngomong dulu jadi misalkan mohon maaf ibu bapak ataupun dia nanggung saudaranya juga mohon maaf bahwa gaji saya dipotong jadi mau gak mau saya belum bisa bantu untuk ke depannya sembari gajinya balik lagi ataupun teman-teman yang pengusaha ngomong aja gak mungkin kan namanya kan keluarga kan susah seneng bersama-sama sebenarnya jadi kita kasih tau dulu pengertiannya yang pertama terus yang kedua kalau memang terdampak di penghasilan fokus kita adalah menambah penghasilan itu sendiri saya pribadi yang cukup yakin di zaman digital sekarang untuk menambah penghasilan itu sangat-sangat gampang even anak-anak SMA pun bisa jadi influencer gitu ya ibu-ibu di rumah pun bisa jadi koki youtube dadakan gitu ya terus juga orang-orang komplek yang tadinya gak jualan jualan gorengan aja laku banget jadi kalau kasta gojek itu selalu pasti ada jalan yang penting kalau kasta tokopedia mulai aja dulu gitu nah tadi saya juga tadi pertanyaan pertama juga saya udah share gimana caranya nentuin target market dan caranya kita berkomunikasi sama mereka gitu jadi sandwich generation ini sebenarnya bukan jangan jadikan itu takdir ataupun curse gitu ya ataupun yaudahlah ginilah nasib gue gitu ya tapi itu jadikan jadi kayak misalkan ujiannya teman-teman kalau misalkan lulus saya yakin teman-teman sama Tuhan dikasih yang lebih baik lagi lebih baik lagi dalam bentuk rejeki segala macem yang penting tadi komunikasi kalau memang kita masih mau komitkasinya nilainya segitu ya mau gak mau kita harus cari penghasilan yang lebih lagi dan once teman-teman dapat penghasilan harus yakin kelolainya dengan baik kalau gak dikelola dengan baik ya lagi-lagi nanti rejekinya gak bisa gimana ya saya kategorin gini manusia itu hidup dikasih bekal tiga tiga resources waktu tenaga sama uang gitu waktu tenaga uang waktu waktunya saya sama waktunya teman-teman dari S-Commerce sama teman-teman dari peserta kan sama kita hidup satu hari 24 jam gak ada saya misalkan dapat 21 jam yang lain 24 jam terus misalkan kalau kita ngeliat orang-orang terkaya di dunia selama di planet bumi mereka dapatnya 24 jam sama kok 24 jam tapi tergantung kita menggunakan waktunya dengan baik kita tukarnya pakai apa pakai uang ya kita cari pakai waktu tenaga gitu ya jadi instrumen paling rendah itu sebenarnya nilainya adalah uang jadi kita harus memanfaatkan waktu tenaga untuk cari uang kalau uang habis kita bisa bisa cari dengan tukar tenaga tenaga habis kita bisa refill lagi pakai apa pakai tidur pakai makan gitu ya ataupun direlaksasi sebentar gitu ya tapi kalau waktu habis gak bisa kita refill lagi teman-teman jadi kita fokus kerjain apa yang kita bisa lakuin dalam waktu kurun waktu ya satu hari 24 jam karena manusia itu pun hidup pun terbatas jadi yang mau saya kasih tau itu supaya kita bisa bebas namanya sandwich generation jadi mulai dari kamu sendiri cari tau peluang-peluang yang ada setelah dapat rejekinya bisa melakukan perencanaan keuangan dan teman-teman kalau butuh konsultasi biasanya kan kalau konsultasi ke teman malah di malah digosipin balik kan oh ini si Mario nih banyak hutang nih padahal dia pengen tau jalan keluarnya malah digosipin balik kan ataupun misalkan curhat sama keluarganya atau apa gitu kan malah dicoret nanti dari kartu keluarganya gitu ekstrimnya tapi kalau teman-teman mau bisa download aplikasi finansialku teman-teman bisa curhat ibaratnya sama certified financial planner kami dan hopefully kita bisa bantu karena apa teman-teman tadi bisa financial check up jadi datanya memang rigid banget dan bisa langsung share ke CFP kami karena CFP kami supaya kita bisa bantu kasih ibaratnya apa ya namanya resepnya lah ibaratnya nih resepnya nih gitu supaya bantu keuangannya teman-teman gitu dan kita banyak fitur juga sampai teman-teman beli reksadana pun bisa langsung dari aplikasi finansialku mau belajar pun ada online course ada audiobook ada artikel ada silahkan pilih sesuai kebutuhannya teman-teman jadi finansialku hadir untuk bantu teman-teman meningkatkan literasi dan mencapai tujuan keuangannya melalui perencanaan kurang lebih itu semoga menjawab oke sangat-sangat bagus sih sebenarnya konsep menjawabnya Pak Mario yang tadi waktu tenaga dan uang itu adalah konsep-konsep yang saling berkesinambungan setelahnya itu tergantung kita aja bagaimana cara kita membuat satu hal dan lainnya itu saling berkesinambungan dengan baik itu bagaimana dan kalau teman-teman disini yang udah udah mentok banget nih silahnya dan pengen praktisnya aja pengen yang efisien-efisien boleh banget langsung diikuti resepnya dari Pak Mario melalui finansialku ya Pak ya nah disini aku rasa udah cukup untuk sesi question and answer-nya mungkin bisa dilanjutkan sama Vina silahkan Vina ya terima kasih buat Sylvie sama Pak Mario jadi karena waktu kita sudah selesai untuk sesi Q&A-nya kita udahin dulu ya jadi semoga semua pertanyaan yang tadi udah ditanyakan bisa terjawab dan materi yang disampaikan dapat dibahami dengan baik ya nah untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan itu jangan berkecil hati karena teman-teman semua bisa banget tanya lagi lewat grup yang udah kita buat di WhatsApp atau juga bisa drop pertanyaan dan berdiskusi langsung melalui forum yang ada di website ascommer nah untuk Pak Mario mungkin boleh menyampaikan pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup oke jadi tadi kalau untuk teman-teman mau apa namanya mau langsung direct ke saya pun bisa saya buka di IG saya di Mario Alasut ataupun di LinkedIn di Mario Alasut dan tadi saya udah kasih kode promo juga Indostarter buat teman-teman potongan lagi 10% langganan tahunan di Finansialku dan silahkan follow social media Finansialku karena kita konten kita buat free semua jadi jadi teman-teman silahkan belajar jadi gak ada alasan lagi teman-teman gak tahu nih gimana cara ngatur keuangan taruh di reksadana gimana caranya terus misalkan ngelola uang bisnis gimana caranya dan teman-teman silahkan cari itu di Youtube di Spotify dan aplikasi Finansialku kita udah profit itu semua untuk teman-teman kalau bingung bisa langsung tanya di dalam aplikasi Finansialku oke sudah sangat lengkap informasinya dan sudah sangat-sangat gampang ya aku mau aku mau sampaikan beberapa informasi penting yang bisa kalian simak dengan baik ya teman-teman jadi buat teman-teman sekalian yang udah mengikuti webinar ini dari awal hingga acara ini selesai kalian bisa mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email nah selain sertifikat kehadiran mengenai financial planning for small business and service during pandemic ini kalian juga bakal bisa nih dapetin satu sertifikat tambahan yang lebih spesialis yang ini sertifikat mengenai e-commerce nah bagi kalian yang membutuhkan atau mau nih untuk dapet sertifikat e-commerce nya kalian bisa banget untuk join online course kita online course kita ini bakal ngasih kalian training mengenai e-commerce digital marketing terus kalian juga akan langsung ikut turun langsung di business reseller kalian bisa coba simulasiin business reseller jadi itu bisa kalian akses semuanya secara gratis ya kapan lagi kalian dapet kesempatan kayak gini kalian bisa dapet online course kalian bisa langsung simulasiin reseller nya juga kalian bisa langsung dapet cuan dari reseller nya nah untuk mengikuti online course tersebut atau untuk mendapatkan sertifikat e-commerce tersebut kalian bisa banget kontak aku atau Vina atau bisa langsung sampaikan di grup webinar yang udah kita buat sebelumnya ya nah informasi selanjutnya yang pengen aku sampaikan adalah mengenai program reseller nya ace nah aku pengen menjelaskan beberapa hal-hal penting nih untuk program reseller ace jadi kalian yang udah mengikuti webinar ini kalian bisa banget langsung aja coba cari di playstore atau appstore kalian masing-masing buat download aplikasi asiacommerce teman-teman nah di aplikasi asiacommerce ini kalian bisa coba untuk jadi reseller gampang banget caranya cuma butuh 4 step singkat aja yang pertama kalian bisa langsung download asiacommerce ini udah tersedia di appstore dan playstore kalian bisa langsung buka akun kalian buat akun disitu dengan mengisi data diri kalian nama email dan segala data-data yang lainnya akan langsung diverifikasi oleh tim kami melalui email tinggal kalian klik aja emailnya lalu yang keempat kalian bisa langsung upload identitas kalian berupa foto selfie kalian dan ktp kalian supaya data itu bisa divalidasi dan bisa diverifikasi teman-teman nah setelah mengikuti 4 step tersebut kalian bisa langsung jadi reseller kalian bisa langsung searching nih apa aja produk-produk yang lagi hype sekarang misalnya ada produk-produk kesehatan masker sanitizer dan segala macamnya itu bisa banget kalian telusuri di aplikasi asiacommerce ya nah lalu untuk program online course e-commerce tadi yang sempat aku singgung itu adalah online course in e-commerce management with asiacommerce jadi buat kalian yang mau belajar tentang dunia e-commerce kalian bisa banget ikutin kelas ini untuk upgrade skill kalian secara gratis dan kalian juga bisa langsung ke bisnis e-commerce tanpa modal tanpa modal teman-teman program reseller kita ini jadi maksimal banget kan disini kalian bisa belajar bisa coba jadi reseller sekaligus belajar tentang e-commerce online selling semuanya secara gratis kalian bakal dapetin materinya juga dan ada training weekly juga dari expert kita yang sudah expert di dunia reseller jadi jangan sampai kehilangan kesempatan masing-masing ya teman-teman untuk proses pendaftaran online course kalian bisa hubungin aku melalui WA atau melalui grup webinar oke aku rasa udah cukup penjelasan dari aku mengingat waktunya juga udah mau habis aku juga mau sampaikan terima kasih teman-teman sekalian yang udah mengikuti webinar ini dari awal terima kasih sudah menjaga dengan kondusif ya webinar hari ini untuk waktunya terima kasih banyak Pak Mario juga terima kasih pemenan materinya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada disini untuk saya sendiri mendapatkan informasi baru ya terima kasih atas waktunya hadirannya terima kasih terima kasih terima kasih